Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas mengenai Ustadz Khalid Basalamah Yang hari-hari ini menjadi perbincangan di media sosial Awalnya kalau kita lihat teman-teman bahwa Ustadz Khalid Basalamah ini menjawab satu pertanyaan dari jamaah di masjid Jadi menjawab pertanyaan, ketika orang bertanya kemudian dijawablah dengan kemampuan sang Ustadz Kemudian yang menjadi masalah adalah jawaban Ustadz Khalid Basalamah ini kemudian dilaporkan ke polisi Karena ini dianggap melakukan tindakan penghapuskan diskriminasi ras dan etnis Jadi itu dilaporkan oleh Sandi Tumiwa Nah kalau kita melihat teman-teman apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah terkait jawabannya mengenai wayang Jadi ada jamaah bertanya bagaimana topatnya seorang dalang Ustadz Khalid menjawab kalau sudah topat ya wayangnya itu dimusnahkan Jadi itu kan menjawab pertanyaan dari jamaah Dan saya pikir tidak ada yang salah dengan jawaban dari Ustadz Khalid Basalamah Tetapi di luar sana menjadi heboh, menjadi rame Bahkan kemarin ada pak dan wayang Yang wayangnya ini mirip dengan Ustadz Khalid Basalamah Dicaci, dimaki, dihancurkan Sosok wayang yang mirip Ustadz Khalid Basalamah Dengan cacian-makian yang sedemikian rupa Walaupun pihak Pak Dalangnya itu sudah menyampaikan Itu bukan Ustadz Khalid Basalamah Itu hanya gambar yang orang bisa menafsirkan Apakah itu Ustadz Khalid Basalamah atau tidak Tetapi selama pak dan wayang tersebut Di dalang itu tidak pernah menyebut nama seseorang Ustadz Khalid Basalamah Jadi itu klarifikasinya Tetapi tayangan seperti itu saya pikir bukan tayangan yang mendidik masyarakat Karena di dalamnya ada cacian-makian, misuh dan sebagainya Nah teman-teman terkait Ustadz Khalid Basalamah ini Ada pendapat dari setap ahli Menko Minfo Yang menyatakan bahwa Apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah itu tidak bisa dipidana Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca berita dari populis Setap ahli Menko Minfo patahkan laporan Sandi Tumiwa Ceramah wayang haram Ustadz Basalamah tidak ada unsur pidana Ini alasannya Ini yang mengatakan adalah setap ahli Menko Minfo teman-teman Bidang hukum Setap ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Menko Minfo bidang hukum Harry Subiakto menilai perkataan Ustadz Khalid Basalamah soal hukum wayang Tidak memiliki unsur tindak pidana Walaupun ucapan Basalamah jadi masalah Dia tidak bisa dipidana Itu bukan delik Kata Henry seperti yang dilihat di redaksi di akun Twitter At Henry Subiakto Rabu 23 Februari 2022 Hukum haram wayang yang disampaikan oleh Basalamah Hendi menegaskan Jawaban atas pertanyaan jamaah sesuai tafsir keagamaan yang dia kuasai Ustadz Khalid Basalamah sendiri telah menyampaikan klarifikasi Dan permohonan maaf soal ceramahnya wayang haram yang menuai polemik Basalamah mengatakan ceramah potongan video viral itu Dia sampaikan pada tahun lalu di salah satu masjid di Jakarta Selatan Jadi kalau kita melihat ceramah itu teman-teman Saya buka-buka di media online itu terjadi di 2017 Jadi itu ceramah sudah lama Tetapi kenapa dibongkar diungkap sekarang Padahal ceramah yang disampaikan Ustadz Basalamah itu adalah biasa saja Ketika seorang Ustadz menjawab pertanyaan dari jamaahnya Jadi kalau orang menjawab sesuai dengan kemampuan Kenapa ini dipersoalkan dilaporkan polisi Bila dia akan menjawab pertanyaan Sesuai dengan apa yang dia ketahui Ini dilaporkan oleh Sandi Tumiwa Apa urgensinya Ini dilaporkan ke polisi Padahal Ustadz Khalid Basalamah ketika menyampaikan jawabannya itu Dalam keadaan biasa saja Datar dan tidak ada kalimat-kalimat sarkasme Atau kalimat-kalimat yang menghina itu tidak ada di sana Beda dengan pak dan wayang kemarin Jajian makian ada di sana Walaupun Kidalang sudah mengatakan Dia tidak pernah menyebut nama seseorang Di dalam gambar wayang yang mirip Ustadz Basalamah tersebut Oke kita lanjut teman-teman Ia juga mengatakan ada seorang jamaah yang bertanya soal wayang kepadanya Menjawab pertanyaan jamaah itu Kata Basalamah dirinya menyarankan Untuk menjadikan Islam sebagai tradisi Menjadikan Islam sebagai tradisi ini adalah satu tindakan yang baik dan terpuji Pertama adalah lingkupnya adalah pengajian kami dan jawaban seorang da'i muslim Kepada penanya muslim Itu dulu batasannya Sebutnya Ustadz Basalamah kemudian menegaskan Tidak berniat menghapus wayang dari sejarah Indonesia Dia juga menyatakan tak pernah berpikir untuk menyuruh seluruh para dalang Bertaubat atau memusnahkan seluruh wayang Jadi tidak ada perintah Atau menyuruh seperti itu Yaitu Memusnahkan seluruh wayang Jadi tidak ada pernyataan seperti itu dari Ustadz Khalid Basalamah Jangan menjadikan tradisi sebagai Islam Dan tidak ada kata-kata saya disitu mengharamkan Makna kata-kata ini juga kalau ada tradisi Yang sejarah dengan Islam Tidak ada masalah Dan kalau bentrok sama Islam Ada baiknya ditinggalkan Ini sebuah saran Jelas Ustadz Basalamah Meski sudah menyampaikan klarifikasi dan meminta maaf Artis Sandi Tumiwa melaporkan Basalamah ke Baris Gimpolri Sandi melaporkan pendakwah itu terkait kasus Dugaan ujaran kebencian Sandi juga merupakan perwakilan kelompok yang Menamakan diri Setia Gita Pancasila Menuding Ustadz Khalid Basalamah Telah melakukan penghinaan terhadap Salah satu kebudayaan yang dimiliki Indonesia Yaitu wayang Tidakkan yang merugikan masyarakat Indonesia Yaitu menghina budaya Dengan berkata atau statement Memusnahkan atribut Bahwa wayangan itu sangat tidak bisa ditolelir Kata Sandi di Gedung Baris Gimpolri Jakarta Selatan Selasa 15 Februari 2022 Nah itu teman-teman Alasan yang disampaikan oleh pelapor Sandi Tumiwa Katanya ini ujaran kebencian Padahal kalau kita lihat Kalimat per kalimatnya Saya melihat tidak ada ujaran kebencian Namanya ujaran kebencian itu Kata-katanya itu adalah kata-kata yang menurut saya Menghina Kata-kata yang kasar Nah disitu tidak ada kalimat Dia itu menunjukkan menghina Kepada suatu budaya Dia mengatakan kalau Sudah bertaubat ya dimusnahkan Artinya Ada sesuatu yang salah misalnya Seorang dalam Karena kalau kita melihat Di dalam ajaran Islam teman-teman Bahwa namanya Allah itu satu Tuhan itu satu Tetapi kalau kita lihat Di kisah-kisah pewayangan Yang pernah kita tonton teman-teman Disana ada banyak dewa-dewa Dan ini kan tidak dikenal dalam Islam Islam hanya mengenal Allah itu satu Tetapi kalau di bawah yang itu kan ada cerita Dewa Brahma, Wisnu, Siwa Dewa punya anak dan sebagainya Nah cerita-cerita ini Adalah tidak ada dalam Islam Makanya kalau ada orang yang Mengatakan bahwa wayang haram Dan sebagainya Itu adalah hak mereka Karena sebenarnya Kilafiyah itu sudah ada sejak dulu Ada yang tidak menginginkan wayang Sebagai media da'wah Ada yang menginginkan wayang Sebagai media da'wah Ini kilafiyah Ini pandangan Ini adalah cara pandang berbeda Dan itu harusnya menjadi hal yang biasa Ada yang mengharamkan Ada yang tidak mengharamkan Ini adalah hal yang biasa Nah sama dengan apa yang disampaikan Oleh Ustadz Khalid Basalamah Mengenai wayang Kalau dia berpendapat Bahwa kalau sudah topat dimusnahkan Ini kan pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah Nah kalau situ misalkan berbeda pendapat Ya monggo silahkan Misalkan jangan dimusnahkan wayang itu Tetapi disimpan atau Ini diberikan kepada orang lain Ini kan pendapat lain Jadi ini adalah sah-sah saja orang berpendapat Tetapi pendapat dari Ustadz Khalid Basalamah Dilaporkan ke polisi Nah pandangan dari Staf Kominfo Ini menyatakan Apa yang disampaikan Ustadz Khalid Basalamah Tidak ada unsur pidana Karena apa Dia menjawab pertanyaan dari jamaahnya Pertanyaan dari jamaah Dijawab sesuai dengan kemampuan Ustadz Khalid Basalamah Yang ia pahami terkait wayang Apa salahnya? Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton